Guys, welcome back in Kita main game Gansap Mobile Cuman Aduh, gue kejedot anjir Kita balik main game Gansap Mobile Cuman, seperti biasa Akhir bulan adalah waktu Untuk maintenance Dan di bulan September kali ini Ada beberapa update Dan update yang paling mencolok tentunya Si karakter baru Animated Scientist Kita lihat Ada komentar di Twitter Mad Scientist sale Itu 49,99 dolar Itu berapa rupiah Kita bakal dapet Satu Mad Scientist Terus Dapet 10 Kunci labu Kenapa labu? Karena Oktober itu Halloween Jadi temanya Halloween Kita lihat Patch notes Terbaru Kita tungguin Kita sambil Nunggu Patch notes Ke Apa namanya? Kita buka di browser Buka di browser Biar ke lama Kita ke Chrome T.co Ini sinyal gue apa ya? Bentar 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 Oke Kita Back Kita bacain page note Bulan ini ya guys Bulan 9 September Tanggal 30 2022 Oke Tension commander Updated 1.4.x Brings new battle pass Battle pass baru Karakter baru Fitur baru Terus Improvement ini Peningkatan secara umum Balance changes Dan Perbaikan bugs Denotes community feedback Oke Replay before Are you got to go This list Oke Edition Ad Medscientist Medscientist Concussion Has the power Terrors the dead Taus it across enemy lines To swarm them With zombies Be quick As the dead Can only Reanimate for so long Oh Jadi ini kak Dia bisa nge-spawn enemy gitu loh Jadi dia bisa ngeluarin pasukan Ngeluarin zombie-zombie gitu guys Cuman kayaknya zombie Tapi gak terlalu kuat ya Entahlah Kita bakal cobain aja nanti Kalau udah ada release-nya Aided Halloween crates Oh iya bener kan Ada tambahan Peti Halloween Pumpkin crates Have a chance To drop the mad scientist And vampire Fangs Jadi ada kemungkinan Si Peti Halloween itu Ada dapetin kita Mad scientist Dan item Vampire Fangs Kalau kalian tau Item ini Apa namanya Taring vampire itu Bakal bisa bikin Troop sekalian Nambah nyawanya Dan indikasinya itu Ada Ada kayak icon Plus Healing gitu Warna pink Itu berarti Pasokannya itu Pake vampire Fangs Pumpkin crates Will be available Through the month of October Jadi cuman di bulan Oktober Limited doang guys Aided haunted base Jam to the store Ini biasa lah Haunted Base Base berarti Ya skin baru Buat house nya Edit zoom Oh jadi kita bisa Ngezoom sekarang guys Ada edit zoom Jadi kita bisa Ngezoom out Sama zoom in Ketika melihat Base kita Di battle juga bisa Kayak gitu Jadi kan disini ada Stronghold And battles Jadi di battle Sama di base Base kita Terus kita ke Improvement Adjusted the text size For prisoner count During prison break Game mode Jadi kayak Text size Oh jadi ukuran text doang Ini kayak UI doang Boost and material items Now have rarity label Oke Flamer Flamethrower lumayan loh Flamer Balance Jadi flamethrower tuh Di adjust guys Jadi makin kuat Dia tuh Ballistic resistance nya Dari awalnya gak ada Sekarang 25% Terus blend resistance Dari minus 100 Ke 60% Kayaknya nih Kita bakal cobain Si flamethrower Itu bakal Lebih OP atau enggak Setelah update kali ini Karena Ada ballistic resistance nya Jadi kayak Dua resistance itu Di Di buff guys Terus lanjutnya Bug fixes Fix audio setting Udah Fix APC Atau unlock Metal Grand Values Oke Fix kamera isu Oke Fix UI Oke UI Ini fix rata-rata UI nya doang ya guys UI yang Banyak bug nya Oke UI for veterans For magazines Oke 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 Jadi Juga Fix reward History Oke Terus additional note Kita gak terlalu Masalahin sih Gini ya guys Apa namanya Si bug fix nya Karena emang Bug nya tuh Lebih ke UI doang Jadi kayak tampilan doang Terus kita ke Additional note We have a scheduled price Balance change For few items In the armory With this update Legendary medal Dari 100 ke 150 Legendary medal Dari Kendar unit itu Dari 100 ke 150 Terus Oh Anjay Jadi kita Ke shop ya Kalau kita ke shop Yang legendary Yang awalnya 100 Untuk unit Sekarang jadi 150 Terus untuk Kendaraan yang legendary Dari 120 Jadi 170 Terus Medali Medali yang epic Dari 40 Jadi 60 Kendaraan itu Dari 60 ke 80 Failure 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 apaannya Failure tuh kayak ini Kalau gak salah failure Itu Yang dipakai Buat Ini loh Kayak ngupgrade Ngupgrade apa sih Ngupgrade item Item Slot item Unit Tapi lumayan juga Disini Peti heroic Dari 400 Tiket hijau Turun jadi 340 Oh Jadi kayak Weekly material Jadi Tawanan mingguan Bakal di adjust Ke Level Pusat komando kalian Kayak gitu guys Upcoming feature Atau improvement Kita cekin Kita cekin Itu opening Alliance battle Improvements Alliance point gains Has been adjust Based on rating Winning alliance battle At higher rating Will yield more alliance point Defense against Alien point From monster defense Oh jadi Kalau kita nge-defense Satu bintang Kita dapet Poin alliance Hadia Season alliance Itu Di improve Ya dinaikkan UI nya Juga diperbaiki Di improve Leaderboard dan chat Leaderboard dan chat Itu di improve Cuman gue gak tau Danti bakal kayak gimana Improvement buat Di UI nya Karena nanti Di alliance itu Bakal ada improvement Di menu Di pencarian Leaderboard dan chat Oke Dan nautenya Jadi Beberapa Saat lagi tuh Misi Season Musim aliansi Yang akan datang Bakal sedikit Di delay Untuk Memastikan Perubahan Dari Update-update Yang ada di atas Guys Terus Other stuff nya Apa But don't Currently have Release schedule Oh jadi Mereka ada Beberapa hal Yang lagi Working on Tapi belum ada Schedule Release nya Oke Jadi ada Friendly battles Against other Alliance member Jadi kita bisa Nyerang Temen Se-aliansi Kita kayak Friendly fire Kok friendly fire Latihan Serangan Gitu lah Guys Terus Opportunities To try Out Unown units Oh Jadi kita bakal Dikasih kesempatan Buat Maka Atau Nyobain Unit Yang kita Gak punya Atau Belum kita Unlock Ini Sedang Dikerjakan Sama Developer Tapi belum Ada Release resmi Kapan Terus Ada Improve reward Untuk Penyerangan Liga Ini lumayan Sih Kayaknya Si Improve reward Perlu Disegerakan Guys Karena kita Butuh reward Yang keempat Ini menurut gue Cukup Bagus Karena ada Nama Yang mereka Nyebutin Functionality To save Multiple Base Layouts Jadi kita Bisa Nyimpen Beberapa Layout Base Jadi Kalau Kalian Familiar Samanya CoC CoC Itu bisa Sampai 5 Base Yang bisa Kalian Simpen Jadi nanti Kita juga Bisa Nge-save Beberapa Base Yang bisa Kita Ubah Dengan Cepet Jadi Mungkin Mereka Bakal Ngembangin Base Layout Mode Jadi Itu dia Untuk Page Note Di Update Kali Ini Selamat Menunggu Maintenance Selesai Dan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Thank you Guys